Hiap Pemirsa PJ Bupati Radenajmi menyambut langsung kunjungan kerja PJS Gubernur Jabi beserta rombokan. PJS Gubernur dan Forkopimda berharap pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar dan berlangsung aman. Penjabat Bupati Buarujambi Radenajmi menyambut hakat kunjungan kerja PJS Gubernur Jabi bersama Forkopimda, KPU, dan bawah selup Provinsi Jambi. Kunjungan kerja yang berlangsung di rumah dinas bupati ini dalam merangkai pemantauan persiapan pilkada serentak 2024 di KPU Paten Buarujambi. PJ Bupati Radenajmi mengatakan, Pemkap mengejar target bergapan bagi pepilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik dan Pemkap menjaga netralitas ASN pada keperlangsungan pilkada, serta memastikan kesiapan distribusi logistik. Di hadapan PJS Gubernur, PJ Bupati meminta honorer penyelenggara tidak mencari persoalan dalam mendukung pelaksanaan pilkada. Ini kita sudah duduk bersama, kata ketua KPU, mengenai honor petugas di lapangan itu urusan KPU Provinsi. Nah ini kita sudah duduk, saya minta itu prinsipnya juga seperti orang Jambil, sebelum keringan kering, honor itu sudah dibayar. Nah ini kita sudah dikumpulkan di Sentul, terkait di ngepil kata-kata. Nah ini jadi balak, karena kemarin kita sudah dikumpulkan di Sentul, terkait di ngepil kata-kata. Nah ini jadi balak, jadi mohon perhatian Pak PJS Gubernur untuk penyaluran honor ini. Nah kemudian ada beberapa titirawan yang kedua, terutama yang terkait dengan batas. Setelah pertemuan, PJS Gubernur bersama PJ Bupati dan Rompogan, peninjau langsung tempat penyimpanan logistik di KPU Muaro Jambi. Terlihat di lokasi, PJS bersama PJ Bupati Radedajmi berdiskusi mengenai logistik di KPU Muaro Jambi.